Piston Piston adalah komponen mesin silinder yang meluncur bolak-balik dalam lubang silinder oleh gaya yang dihasilkan selama proses pembakaran. Piston bertindak sebagai ujung ruang bakar yang dapat digerakkan. Ujung stasioner ruang bakar adalah kepala silinder. Piston biasanya terbuat dari paduan aluminium cor untuk konduktivitas termal yang sangat baik dan ringan. Konduktivitas termal adalah kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan dan mentransfer panas. Aluminium mengembang saat dipanaskan dan jarak bebas yang tepat harus disediakan untuk mempertahankan gerakan piston bebas di lubang silinder. Jarak bebas yang tidak memadai dapat menyebabkan piston merebut dalam silinder. Jarak bebas yang berlebihan dapat menyebabkan hilangnya kompresi dan peningkatan kebisingan piston. Fitur piston meliputi kepala piston, lubang pin piston, pin piston, rok, alur cincin, ring len, dan ring piston. Kepala piston adalah permukaan atas, paling dekat dengan kepala silinder, piston yang mengalami gaya dan panas yang luar biasa selama operasi mesin normal. Lubang pin piston adalah lubang menyeluruh di sisi piston yang tegak lurus terhadap perjalanan piston yang menerima pin piston. Pin piston adalah poros berongga yang menghubungkan ujung kecil batang penghubung ke piston. Rok piston adalah bagian piston yang paling dekat dengan krankshaft yang membantu menyelaraskan piston saat bergerak di lubang silinder. Beberapa rok memiliki profil yang dipotong ke dalamnya untuk mengurangi masa piston dan untuk memberikan jarak bebas bagi penyeimbang poros engkol yang berputar. Alur cincin adalah area tersembunyi yang terletak di sekeliling piston, yang digunakan untuk mempertahankan cincin piston. Tanah cincin adalah dua permukaan paralel dari alur cincin yang berfungsi sebagai permukaan penyegelan untuk cincin piston. Ring piston adalah cincin split yang dapat diperluas yang digunakan untuk memberikan segel di antara dinding silinder piston. Ring piston umumnya terbuat dari besi cor. Besi cor mempertahankan integritas bentuk aslinya di bawah panas, beban, dan gaya dinamis lainnya. Cincin piston menutup ruang bakar, menghantarkan panas dari piston ke dinding silinder, dan mengembalikan oli ke bak mesin. Ukuran dan konfigurasi ring piston bervariasi tergantung pada desain mesin dan bahan silinder. Ring piston yang biasa digunakan pada mesin kecil antara lain ring kompresi, ring weeper, dan ring oli. Ring kompresi adalah ring piston yang terletak di alur ring yang paling dekat dengan kepala piston. Cincin kompresi menutup ruang bakar dari kebocoran selama proses pembakaran. Ketika campuran udara bahan bakar dinyalakan tekanan dari gas pembakaran diterapkan ke kepala piston, memaksa piston menuju poros engkol. Gas bertekanan bergerak melalui celah antara dinding silinder dan piston dan masuk ke alur ring piston. Tekanan gas pembakaran memaksa cincin piston ke dinding silinder untuk membentuk segel. Tekanan yang diterapkan pada ring piston kira-kira sebanding dengan tekanan gas pembakaran. Cincin weeper adalah cincin piston dengan wajah meruncing yang terletak di cincin alur antara cincin kompresi dan cincin oli. Cincin penghapus digunakan untuk lebih menutup ruang bakar dan untuk menyeka dinding silinder bersih dari minyak berlebih. Gas pembakaran yang melewati cincin kompresi dihentikan oleh cincin penghapus. Ring oli adalah ring piston yang terletak di alur ring yang paling dekat dengan bak mesin. Ring oli digunakan untuk menyeka kelebihan oli dari dinding silinder selama pergerakan piston. Kelebihan oli dikembalikan melalui bukaan cincin ke reservoir oli di blok mesin. Mesin siklus dua langkah tidak memerlukan cincin oli, karena pelumasan disuplai dengan mencampur oli ke dalam bensin, dan reservoir oli tidak diperlukan. Cincin piston menutup ruang bakar, mentransfer panas ke dinding silinder dan mengendalikan konsumsi oli. Cincin piston menutup ruang bakar melalui tekanan yang melekat dan diterapkan. Tekanan yang melekat adalah gaya pegas internal yang mengembang cincin piston berdasarkan desain dan sifat material yang digunakan. Tekanan inherent membutuhkan gaya signifikan yang dibutuhkan untuk mengompres cincin piston ke diameter yang lebih kecil. Juga, tekanan inherent ditentukan oleh celah cincin piston yang tidak terkompresi atau bebas. Celah ring piston bebas adalah jarak antara kedua ujung ring piston dalam keadaan tidak terkompresi. Biasanya, semakin besar celah cincin piston bebas, semakin banyak gaya yang diterapkan cincin piston saat dikompresi di lubang silinder. Cincin piston harus memberikan kecocokan radial yang dapat diprediksi dan positif antara dinding silinder dan permukaan cincin piston yang berjalan untuk segel yang efisien. Kecocokan radial dicapai dengan tekanan yang melekat pada cincin piston. Ring piston juga harus menjaga sil pada ring piston mendarat. Selain tekanan yang melekat, cincin piston menutup ruang bakar melalui tekanan yang diberikan. Tekanan yang diberikan adalah tekanan yang diberikan dari gas pembakaran ke ring piston, menyebabkannya mengembang. Beberapa ring piston memiliki tepi chamferet yang berlawanan dengan permukaan yang sedang berjalan. Apa itu piston clearance? Dan mengapa itu perlu? Tepi chamferet ini menyebabkan ring piston berputar ketika tidak terpengaruh oleh tekanan gas pembakaran. Pertimbangan desain ring piston lainnya adalah tekanan kontak dinding silinder. Tekanan ini biasanya tergantung pada elastisitas bahan ring piston, celah ring piston bebas, dan paparan gas pembakaran. Semua ring piston yang digunakan oleh mesin Briggs Ostratton terbuat dari besi cor. Besi cor mudah menyesuaikan diri dengan dinding silinder. Selain itu, besi cor mudah dilapisi dengan bahan lain untuk meningkatkan daya tahannya. Perawatan harus dilakukan saat menangani cincin piston, karena besi cor mudah terdistorsi. Ring piston yang biasa digunakan pada mesin kecil antara lain adalah ring kompresi, ring weeper, dan ring oli. Cincin kompresi Cincin kompresi adalah cincin atas atau terdekat dengan gas pembakaran dan terkena korosi kimia dalam jumlah terbesar dan suhu operasi tertinggi. Cincin kompresi mentransfer 70% dari ruang bakar panas dari piston ke dinding silinder. Sebagian besar mesin Briggs Ostratton menggunakan cincin kompresi berwajah lancip atau berwajah tong. Cincin kompresi berwajah lancip adalah cincin piston yang memiliki sudut lancip sekitar 1 derajat pada permukaan yang sedang berjalan. Lancip ini memberikan tindakan menyekaringan untuk mencegah kelebihan minyak mencapai ruang bakar. Cincin kompresi berwajah laras adalah cincin piston yang memiliki permukaan berjalan melengkung untuk memberikan pelumasan yang konsisten dari cincin piston dan dinding silinder. Ini juga memberikan efek baji untuk mengoptimalkan distribusi oli sepanjang langkah penuh piston. Selain itu, permukaan berjalan melengkung mengurangi kemungkinan kerusakan film oli karena tekanan berlebih di tepiring atau kemiringan piston yang berlebihan selama operasi. Cincin penghapus Cincin weeper kadang-kadang disebut cincin scraper, cincin napier atau cincin kompresi cadangan adalah cincin berikutnya dari kepala silinder pada piston. Cincin penghapus memberikan ketebalan film oli yang konsisten untuk melumasi permukaan cincin kompresi yang sedang berjalan. Sebagian besar cincin weeper di mesin Briggs Wastraton memiliki wajah sudut lancip. Sudut meruncing diposisikan ke arah reservoir oli dan memberikan aksi menyeka saat piston bergerak menuju poros engkol. Sudut lancip memberikan kontak yang mengarahkan kelebihan oli di dinding silinder ke cincin oli untuk dikembalikan ke reservoir oli. Cincin penghapus yang dipasang secara tidak benar dengan sudut meruncing yang paling dekat dengan cincin kompresi mengakibatkan konsumsi oli yang berlebihan. Hal ini disebabkan oleh cincin weeper yang menyeka minyak berlebih ke arah ruang bakar. Bagaimana mesin piston gratis bekerja? Cincin minyak Cincin oli mencakup dua rel tipis atau permukaan yang berjalan. Lubang atau slot yang dipotong ke tengah radial cincin memungkinkan aliran kelebihan oli kembali ke reservoir oli. Cincin oli umumnya satu bagian, menggabungkan semua fitur ini. Beberapa cincin oli OnePiece menggunakan spring expander untuk menerapkan tekanan radial tambahan kering piston. Ini meningkatkan tekanan satuan, jumlah gaya dan ukuran permukaan berjalan yang diukur, yang diterapkan di dinding silinder. Cincin oli memiliki tekanan inherent tertinggi dari tiga cincin pada piston. Beberapa mesin bricks Ostratton menggunakan cincin oli tiga bagian yang terdiri dari dua rel dan expander. Cincin oli terletak di setiap sisi expander. Expander biasanya berisi beberapa slot atau jendela untuk mengembalikan oli ke alur ring piston. Cincin oli menggunakan tekanan cincin piston yang melekat, tekanan expander, dan tekanan unit tinggi yang disediakan oleh permukaan kecil yang berjalan dari rel tipis. Piston bertindak sebagai ujung ruang bakar yang dapat dipindahkan dan harus tahan terhadap fluktuasi tekanan, tekanan termal, dan beban mekanis. Bahan dan desain piston berkontribusi pada daya tahan dan kinerja mesin secara keseluruhan. Sebagian besar piston terbuat dari paduan aluminium di, atau gravity chest. Paduan aluminium cor ringan dan memiliki integritas struktural yang baik dan biaya produksi yang rendah. Ringan aluminium mengurangi masa keseluruhan dan gaya diperlukan untuk memulai dan mempertahankan akselasi piston. Hal ini memungkinkan piston untuk memanfaatkan lebih banyak gaya yang dihasilkan oleh pembakaran untuk memberi daya pada aplikasi. Desain piston didasarkan pada manfaat dan kompromi untuk kinerja mesin keseluruhan yang optimal.